Oke guys, gue jadi disini Gue hari ini bakal jelasin Network Network ini merupakan salah satu add-on dari slime font Yang isinya kaya storage gitu Sistem dari storage ini seperti kaya Google Drive Atau kaya Chargo gitu Tapi ini lebih ribet Oke, kita langsung aja ke videonya Buat dasar dari Network, kalian butuh kapasitor, network bridge, dan controller Buat power display, gak usah gak apa-apa ini gak terlalu penting Network bridge ini buat apa? Ini buat meng-connect semua network Oke, kita bisa langsung play saja disini Kalau kalian nge-press, kalian harus bertempitan seperti ini Kalau seperti ini, ini bakal gak bakal ke-connect, oke Langsung play saja power displaynya disini Ini buat nge-display statusnya disconnect atau connect Ini disconnect, oke Kita harus nge-place network controller Network controller biar ke-connect Ini nge-place Ini knowledge ini apa? Ini adalah listrik dari network Nah, buat pasang baterai dari listrik ini Kita butuh kapasitor Buat pasang kapasitornya, kalian harus hubungin ke listrik seperti ini Kita bisa nge-place apa saja disini Kita bisa nge-place apa saja disini Kapasitor Lalu itu di-display seperti ini Oke, posisinya adalah storage Yaitu ada network shell, network grid, dan network crafting grid Ini adalah network shell Ini gunanya buat apa? Ini adalah seperti chest gunanya Kalian bisa nyimpen barang Semua barang ada disini Seperti ini Ini adalah network grid Network grid adalah seperti browser Yang ada di dalam network kalian Jadi semua item yang ada di network kalian Kalian bisa cari filternya disini Ini hitungnya Kita coba pasang disini Nah, dalam grid Gue punya 2 item Dari shell ini kita punya 2 item Kalau hitungnya banyak Kalian bisa cari lewat filter disini Setelah hitungnya kita cari diamond block Nah, ini akan ada filternya Kalian bisa reset disini Selanjutnya adalah network crafting grid Ini sama kayak network grid Cuma ada crafting shroudnya ada disini Jadi kalian bisa ambil Item disini Dan bisa kalian crafting disini Kalian bisa taruh ulang disini Yang seperti itu Oke, buat selanjutnya adalah Network Grapper Disini ya Oke, kita pertama akan bahas Grapper disini Kita pekanjian dulu disini Oke, pertama gue bakalan jelasin Grapper Ini Grapper ada 2 jenis Yaitu Network Grapper dan Vanilla Grapper Untuk Network Grapper Berarti ini bakal mengambil item Yang ada dalam mesin Nah, kalau Vanilla Grapper Berarti mengambil item Yang ada dalam inventory Atau chest seperti ini Bentuknya seperti inventory gitu Oke, ini gue kasih contoh Perbedaan dari Network Grapper Dan Network Vanilla Grapper Ini adalah Network Grapper Ini kalau kita coba pakai Vacuum Ya, ini Vacuum Ini bakal seder disini Ya, semua itemnya akan Masuk disini Dan ini bakal langsung Diambil oleh Network Grapper Dan langsung disalurkan Kedalam cell Ini dia Kita coba ambil disini Dan ya Ini langsung masuk Kedalam disini semua Nah, kalau Vanilla Grapper Ini kita coba masukkan Diamond ya Disini ada Diamond Lalu kita langsung ke Vanilla Grapper Lalu kalian Arahkan Dari mana Chest akan yang diambil Kita Arahkan disini Ini langsung Diambil Oleh Vanilla Grapper Namun ini tidak langsung Ke cell nya Tapi Harus pakai Network Grapper Ini dia Jadi kita harus Arahkan Network Grapper nya Disini Baru bisa Ke salur Jadi perbedaan Dari Network Grapper Biasa Dan Network Grapper Vanilla Adalah Kalau biasa Ini bisa langsung Kalau pakai mesin Tapi kalau Vanilla Harus pakai Bantuan Network Grapper Oke Kita coba lanjut Ke Network Vanilla Pusher Setelah Flash block Disini So, apa perbedaan Dari Network Pusher Dan Network Vanilla Pusher Kalau Network Pusher Ini langsung ke mesin Jadi ini Gak bisa langsung ke chest Tapi kalau Vanilla Pusher Harus pakai Anthrop Pusher Lalu Vanilla Pusher Lalu ke chest Oke Ini gue kasih contohnya aja Ini gue Contoh Masukin 1 stack of diamond Drain voxel Masukin diamond Disini Kita masukin template nya Nah Ini bakal langsung masuk Ke storage mesin Permesinan Nah Buat Vanilla Ini sama Kita masukkan template nya Disini Dan kita masukkan arahnya Disini Direction Ini Direction nya juga Dari ke chest Ini langsung masuk ke chest Ini langsung masuk ke chest Kita coba masukkan Diamond disini Nah Ini langsung masuk ke dalam chest Ini Oke Buat item selanjutnya Yaitu ada importer Dan exporter Nah Kalau importer ini bakal Nge-import Semua barang yang kita masukkan Kedalam cell Kita coba Menge-export 9 stack of diamond disini Ini Ini nanti otomatis Akan masuk ke dalam cell Nah Buat export Ini kebalikannya Yaitu bakal menge-export Item yang ada di cell kita Kedalam sini Ini kita coba Template nya masukin disini Nanti bakal ke export disini Nah Import ini Sama kerjanya Kayak grabber Dan buzzer Cuman export import ini Lebih murah Daripada Export Daripada grabber dan buzzer Oke Selanjutnya adalah Auto crafting Dan auto dilator Oke Ini adalah auto crafter Ini adalah Auto crafter With holding Ini sama kayak auto crafter Cuman ini bisa di stack disini Buat pakai auto crafter Kalian butuh Network Recept Encoder Ya Kalian butuh Network Encoder Buat Recept nya Atau blue print nya Buat cara pakai encoder nya Kalian pasang blue print Satu disini Lalu kalian pasang Recept nya disini Nah Lalu kalian bisa Langsung klik aja To encode band wallet Lalu kalian ambil aja Blue print nya Lalu kalian pasang Blue print nya Kedalam Auto crafter Disini Nah Nanti auto crafter Langsung Bakalan ngecraft Diamond disini Namun Kalau disini Gak bisa nge-stack Jadi Cuman nge-stack Disini Sembilan tuang Nah Kalau pakai With holding Kita pasang Seperti ini Ini bisa nge-stack kayak gini Oke Ini Network Burger buat apa? Ini buat Trace Can Atau tempat sampah Jadi kalau kalian ingin membuang sampah item yang gak perlu Kalian bisa pakai Network Burger Ya Contohnya kita gak perlu Diamond Block disini Jadi kita pakai Network Burger Lalu kalian bisa pasang aja disini Nanti otomatis semua item yang ada di Diamond Block Ini bakal hilang Langus Ini Terbatas Nah Semuanya akan terhapus oleh Network Burger Jadi hati-hati buat Network Burger Nah Selanjutnya adalah Network Wireless Ya Jadi ini adalah Sama Seperti Seperti ini Tapi ini adalah wireless Cara pakainya bagaimana Kalian bisa pakai Network Wireless Transmitter nya Kalian bisa place disini Transmitter Dan lalu kalian bisa place aja Receiver nya disini Jadi Kalau kalian mau Taruh mana Kita taruh disini aja Buat menghubunginya Kalian butuh Network Wireless Configulator Nah Kalian bisa Right Click Buat Receiver nya Nah Nanti otomatis Kesat seperti ini Buat Transmitter nya Kalian bisa Shift plus Right Click Kita Shift Right Click Nah ini otomatis Langsung ke hubung Seperti ini Jadi Transmitter ini gunanya apa Ini gunanya buat Export item Tapi wireless Contohnya ini pakai Kita coba export time disini ya Nah ini otomatis bakal Lalu kalian bisa pasang aja Network Graper nya disini Lalu kalian bisa arahin Network cell nya disini Kita arahin dulu Dari sini Kesini Dan kalian butuh Network Controller Biar bisa kerja disini Nah Nanti otomatis Semua item Langsung Di export Dari sana Kesini Dengan wireless Kalian bisa atik atik Setidik Bisa pakai Type Graper Bisa tambahin Caper panjang lagi Mungkin Seperti ini Bisa ke atas juga Yang terakhir adalah Tools Ini gunanya apa Ini buat Ini gunanya untuk Mencari informasi Dari controller kita Jadi berapa node Yang kita ambil Kita bisa Right Click Ke network controller Di sini Bisa klik Nah Nanti semua informasi Ada disini Nah Pertama kedua adalah Network Graper Ini ada Tiga tier Ya disini Ada Bentar Buat Network Graper ada Tiga tier Yaitu Satu Dua Tiga Sama Buat Remote Ultimate Ini ada Empat tier Satu Dua Tiga 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 disini nah nah buat pakai remote ultimate kalian butuh network grid nah kalian bisa langsung shift right-click buat ngebound ke network gridnya jadi kalian bisa buka network grid dimana saja dan yang terakhir adalah network konfigurator ini cuman buat ngopi konflik yang ada disini setelahnya konflik yang ada disini nah ini konflik termasuknya saya bisa right-click bentar bisa shift right-click untuk kalian paste disini Hai kapas-paksa gitu doang terbaik saja adalah ctrl-x dan ctrl-v kita bisa ambil aja disini nah buat network ctrl-x ini gunanya buat ngancurin block dibawah atau di samping atau di segala arah kita bisa atur arahnya lewat disini Direction down up East North West South yang disini kalian bisa atur disini kita coba hancurin block dibawahnya itu diamond block disini nanti saya langsung hancur seperti ini ini kalian bisa terapkan pakai copystone generator ini temen langsung masuk ke dalam cell disini nah buat ctrl-v ini juga sama gunanya buat nge-paste block block atau nge-place block tunya kita pakai block ini kita pasang dulu templatenya disini lalu kita coba pasang di atasnya disini nanti otomatis langsung ke place dan sekian dari video-video terima kasih telah menonton tinggalkan like subscribe dan comment dan bye 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 bye